Syarat yang kesembilan adalah menutup aurat atau memakai pakaian yang rapih dan bersih, pakaian yang sempurna. Adapun wanita, maka dia wajib untuk menutup seluruh badannya. Adapun lelaki, maka menutup auratnya, yaitu dari pusar sampai lutut. Dan disunahkan untuk memakai pakaian yang sempurna dengan menutup kedua bahunya. Jika seseorang melaksanakan sholat dalam kondisi terbuka auratnya, sementara dia mampu untuk menutup auratnya, maka sholatnya tidak sah. Disini ada sebuah masalah yang sangat penting, yang sudah tersebar di kalangan masyarakat kaum muslimin. Jika seseorang sholat dengan menggunakan celana, lalu aurat bagian belakangnya terbuka, sementara dia mampu untuk menutupnya, maka sholatnya tidak sah.